Halo, apa kabar? Ya, jadi ini momen yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Jadi, di video kali ini, saya akan bahas fitur-fitur terbaru yang ada di One UI 6.1-nya Samsung yang kemarin fitur ini tuh diperkenalkan saat launching smartphone Galaxy Z Flip dan juga Z Fold 6. Sekarang saat video ini saya buat di tanggal 17 September, saya tuh baru nerima update kemarin, jadi tanggal 16 September untuk Samsung Galaxy S23F saya. Dan beberapa hari yang lalu, sekitar 3 harian yang lalu, itu udah dapet duluan si Samsung Galaxy S24 series. Dan harusnya nanti ke depannya untuk smartphone-smartphone Samsung yang lainnya. Dan fitur-fitur yang akan dibahas di video kali ini tuh spesifik fitur-fitur AI yang sangat banyak dan juga sangat bermanfaat. Dan di sini saya bakal kasih contoh di Samsung Galaxy S23 FE dan dari beberapa percobaan saya, dari sekian banyak fitur AI yang diberikan, itu ada beberapa fitur yang berhasil digunakan dengan mulus, dengan lancar, tapi juga ada beberapa fitur AI yang tidak berjalan dengan baik. Entah, saya juga nggak tahu kenapa, apakah dari kemampuan chipset atau seperti apa. Dan itu juga mungkin akan berpengaruh ke smartphone tipe-tipe yang lainnya. Mungkin juga ada fitur yang disunat atau dipangkas. Dan mungkin nanti beda-beda smartphone Samsung juga akan ada beda-beda fitur, mana yang works dan juga mana yang tidak works. Oke, langsung aja yuk kita akan mulai pembahasan fitur-fitur keren yang terbaru yang ada di Samsung One UI 6.1. Let's go! Oke, kita lihat dulu nih, change lognya sebanyak ini. Saya udah screenshot. Nah, ini change lognya banyak banget di update-an kali ini ya. Kalian coba bisa lihat aja, di sini ada beberapa update-an yang bisa dibilang, oh banyak banget nih. Coba lihat sampai bawah. Nah, sekarang kita langsung aja lihat ya. Selain change log tadi yang sangat banyak, sekarang kita lihat dulu masuk ke menu setting. Oke, di menu setting ini kita akan menemukan satu menu setting yang baru, yakni Galaxy AI. Nah, di dalam menu setting yang baru ini akan ada banyak banget. Kalian bisa lihat, mulai dari call assist, sampai dengan reweng assist, ini semua adalah fitur baru, fitur AI yang udah bisa kita nikmatiin selain di smartphone Samsung Z Flip 6 tersebut. Oke, dari sekian banyak fitur ini, kita akan bahas, kita akan bedah satu per satu, dan yang paling pertama yang akan saya cobain adalah interpreter. Nah, ini ada beberapa settingan interpreter yang kita bisa adjust ya, mulai dari voice style, kalian bisa lihat seperti apa. Cuman ini nggak terlalu esensi lah ya. Untuk mengaksesnya, itu ada di sebelah sini. Kita tinggal tarik aja, lalu di sebelah sini ada menu interpreter. Kita tinggal tekan aja. By the way, untuk interpreter sendiri, ini buat yang belum tahu interpreter adalah untuk translate, ya, kalau kita jalan ke luar negeri misalnya, dan kita nggak bisa bahasa di negara tersebut, kita bisa gunakan ini aja. Contoh, di sini saya akan ngomong bahasa Indonesia, dan akan langsung di-translate ke bahasa Korea. Halo, di manakah letak restoran, makanan Korea yang paling lezat di sini? Oke, jadi dia bisa translate secepat itu, dan sebenar-benar real time itu. Jadi, ketika kita mau menggunakan ini tuh, enak banget. Oke, ini fitur yang enak, dan juga bisa digunakan di Samsung, atau smartphone Samsung, selain Z Flip, dan juga Z Fold 6. Yang berikutnya ada yang namanya chat assist. Nah, ini juga satu fitur yang saya suka, dan ini tuh yakin kepake banget. Nah, untuk menggunakan chat assist di sini, kita harus menggunakan keyboard dari Samsung sendiri. Nah, di sini ada ya chat assist. Untuk chat assist sendiri, kita ada banyak banget diberikan pilihan, mulai dari chat translation, composer, dan juga style and grammar. Kita bakal cobain satu-satu. Oke, untuk translation sendiri, ini saya udah coba untuk translation, saya lagi ngobrolin sesuatu dengan teman saya. Untuk translatenya sebenarnya gampang ya, tinggal kita keluarkan aja dulu keyboardnya, lalu nanti di sini akan terlihat menu AI, kita tinggal klik aja, dan ada beberapa pilihan. Ya, ini tuh mulai dari chat translation, composer, writing style, spelling, and grammar. Saya kasih contoh dulu. Chat translation tinggal dipilih aja, maka nanti kita akan bisa lihat di sini, langsung mentranslate bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Kita juga bisa ganti misalnya ke dalam bahasa Spanyol. Nah, ini langsung nongol translationnya ke dalam bahasa Spanyol. Ini enak banget ya. Jadi, kalau misalnya nanti kita ngobrol dengan orang lain, yang dia menggunakan bahasa langsung bahasa dia sendiri, atau mungkin bahasa Inggris, dan kita tidak menguasai bahasa Inggris, yaudah, kita tinggal ganti aja bahasanya ke bahasa Indonesia. Nanti akan nongol di bagian bawahnya seperti ini. Nah, untuk chat asis sendiri, sebenarnya itu tuh banyak banget yang bisa kita manfaatkan, ya, selain translation tadi. Nah, kita juga bisa komposer, cuma ini tuh nggak tahu kenapa sulit banget berjalan dengan baik di Samsung Galaxy S23 FE. Saya bikin contoh ya di sini. Nah, di sini saya mau buat chat ajakan badminton di grup badminton saya untuk besok. Kita tinggal pilih aja sebenarnya bahasanya mau digunakan untuk apa ya. Standar email, social media. Social media ini jadi kita juga bisa bikin caption di social media, atau comment. Di sini saya bikin standar aja, dan kita bisa bikin style bahasanya tuh kayak gimana? Apakah professional, casual, atau polite? Saya pilih coba casual. Lalu tinggal di generate aja seperti ini. Nah, ini udah keluar ya chat asisnya, cuma ini bahasanya agak lucu ya. Kalian bisa lihat seperti ini. Ini nongolnya malah bahasa Melayu. Nah, saya juga bingung nggak tahu kenapa dia nongolnya bahasa Melayu. Saya buat coba sekali lagi dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini udah saya buat nih ajakan dalam bahasa Indonesia. Nih, kalian bisa lihat. Jadi, cukup simpel ya. Tadi saya minta untuk bikin ajakan badminton. Tulisannya langsung keluar seperti ini. Siapa nih yang besok libur? Yuk main badminton pagi-pagi biar badan segar. Kita kumpul jam 8 pagi di lapangan biasa ya. Ajak teman-teman yang lain juga biar makin seru. Nah, ini mantep ya untuk bikin chatnya. Simple banget. Jadi, kita bisa bikin email, bisa bikin caption di postingan Instagram misalnya. Cuman, ini mantepnya. Pas saat saya syuting, ini tuh selalu berhasil untuk bikin chat komposernya. Cuman dari tadi, saat saya ngetes-ketes, itu banyak yang gagal ketimbang yang jadi. Ini pas banget di syuting, dia tahu ya. Dia berhasil. Saya mau ulangin ya. Bikin komposer untuk caption sosial media. Oke, seperti yang kalian bisa lihat, disini saya minta untuk caption sosial media di Instagram tentang motor listrik United MX1200 yang saya punya. Nah, lagi-lagi, berhasil. Bahkan dalam bahasa Inggris sekalipun. Nah, ini mantep ya. Tadi mau saya bilang, ini tuh nggak berhasil. Sering gagal. Tapi, ternyata ini berhasil saat di syuting. Mungkin, sepertinya dia udah ada pembelajaran dari yang saya coba tadi berkali-kali dan sekarang jadi berhasil terus. Oke, itu dia tadi mengenai chat assist. Sekarang kita lanjut ke foto assist. Untuk di foto assist sendiri, dia ada dua menu yang bisa atau dua fitur AI yang bisa kita manfaatkan. Yang ini generatif edit dan juga portrait studio. Sekarang kita langsung aja untuk praktekan yang generatif edit. Nah, disini ada sebuah foto yang mau saya edit menggunakan generatif edit. Caranya tinggal tekan logo AI yang di bawah, seperti biasa. Lalu, saya mau mencoba menghilangkan atau memindahkan orang yang ada disini. Seperti ini. Ini bisa dipindahkan. Misalnya, orangnya jadi nyebrang di sebelah sini dan agak saya kecilin. Lalu, nanti kan di sebelah sininya kosong. Nanti AI akan membuatkan gambarnya. Ini saya generate terlebih dahulu. Nah, disini orangnya sudah pindah. Ada disini jadi kecil. Sementara di bagian sininya, agak kurang rapi hasilnya. Mungkin ini karena gambarnya terlalu complicated. Oke, ini saya kembalikan terlebih dahulu aja. Dan di fitur generatif edit ini, saya bisa menambahkan sesuatu yang lain. Contoh ya, disini saya mau mencoba menggambar asal dulu aja. Oke, disini saya coba gambar asal aja ya. Ini seolah-olah seperti kucing ya. Walaupun nggak mirip ya. Saya akan coba generate hasilnya akan seperti apa. Nah, hasilnya sudah nongol nih. Ada sebuah ekor kucing. Dan ada beberapa pilihan, kucingnya bisa ngadepnya kemana. Kalian bisa lihat. Tuh, cakep banget sih ini. Kita bisa nambahin sesuatu dengan sangat mudah kayak gini. Oke, berikutnya masih dari foto asis. Tadi generatif edit, sekarang portrait studio. Nah, untuk portrait studio sendiri, kita misalnya ada sebuah foto, terutama untuk yang wajah kita bisa bikin gambar animasi dari wajah kita. Seperti ini, hanya dari galerinya aja. Caranya gampang ya, kita tinggal tekan lagi fitur AI yang ada di sini. Lalu ada pilihan portrait studio. Kita tinggal klik aja. Dan ada beberapa animasi yang bisa kita pilih. Dia langsung mendeteksi wajah. Contoh, disini saya mau bikin 3D cartoon. Lalu tinggal di generate. Dan boom, hasilnya seperti ini. Apakah mirip saya? Kayaknya nggak mirip ya. Oke, saya bakal coba untuk style yang lain. Oke, saya akan coba untuk komik dan kita generate. Dan hasilnya boom. Seperti ini, kalian bisa lihat. Ya, agak nggak mirip sih. Nah, ini mungkin yang paling mirip sama saya. Kita bisa download aja kayak gini. Beres dan udah mantep banget. Ini bisa bikin animasi atau apapun dengan sangat cepat. Cukup dari fitur galerinya aja. Berikutnya, kita bisa membuat gambar dengan menggunakan drawing assist. Untuk drawing assist sendiri, bisa diakses dari edge panel seperti ini. Kalian bisa lihat. Tapi kalian sebelumnya harus aktifkan edge panel terlebih dahulu. Atau untuk settingannya, seperti biasa, kalian masuk ke Galaxy AI. Untuk drawing assistnya, jangan lupa diaktifkan terlebih dahulu. Karena kalau dimatiin, ini nanti nggak akan nongol. Oke, kalau sudah, kita bisa bikin gambar apapun. Nah, disini saya bikin gambar asal aja ya. Karena saya emang juga nggak bisa gambar. Dan kita bisa bikin style gambar seperti apa yang ingin kita create. Watercolor illustration sketch dari Cardone Pop Art. Saya coba pilih Pop Art aja dan saya akan generate. Boom! Hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat Pop Art style yang saya buat. Lucu-lucu ya. Ini enak ya. Kita kalau memang mau disukai gambarnya yang mana, tinggal kita download aja seperti ini. Tinggal di save. Atau kalau mau ngulangi lagi, tinggal tekan tombol yang ini. Nah, kita tinggal gambar lagi dan nanti kita bisa buat gambar yang seperti apa, terserah. Itu bisa dimanfaatkan mau dimanapun ya. Mau di home seperti tadi, di notes juga bisa. Dan juga bisa kita save gambarnya tadi. Lalu berikutnya ada yang namanya web assist. Web assist disini kita harus menggunakan browser dari Samsung. Kita coba untuk buka browser Samsung. Nah, disini saya udah buka sebuah artikel. Dan disini menggunakan browser dari Samsungnya sendiri. Kita langsung aja tekan di bagian bawah. Ini ada logo AI lagi. Disini ada dua pilihan yang bisa kita gunakan. Yang standar tentu translate ya. Karena ini sebenarnya bisa di mana aja. Tidak hanya harus di Samsung punya. Nah, ini langsung translate ke dalam bahasa Inggris. Di Chrome juga bisa sebenarnya ini. Atau kita juga bisa pilih yang namanya summarize. Nah, untuk summarize sendiri. Ini dari beberapa percobaan yang saya lakukan. Ini selalu gagal dalam proses summarize. Atau dalam merangkum si artikelnya. Saya nggak tahu kenapa ini selalu gagal di Samsung Galaxy S23. Apakah masalah koneksi internet? Seharusnya tidak ya. Karena koneksi internetnya disini jalan dengan normal. Ini selalu muter-muter. Seperti ini aja. Summrise. Udah 5 menit, 10 menit. Saya tungguin. Tidak ada perubahan. Kalian boleh komen ya. Di Samsung S23 kalian atau di smartphone kalian. Fitur ini tuh berhasil digunakan atau nggak. Selanjutnya, fitur yang bisa kita manfaatkan adalah Live Parallax Effect. Atau kita bisa bikin efek animasi live dalam sebuah foto. Contoh disini saya ada sebuah foto. Lalu tinggal di swipe aja ke atas seperti ini. Dan nanti ada pilihan live effect. Dan tinggal dipilih aja live effect. Dan nanti kalian bisa lihat ada pergerakan foto seperti ini. Ini jadi bisa kita simpan ya. Ya ini hanya fitur lucu-lucuan lah menurut saya. Tapi ya lumayan. Bisa kita nikmati. Fitur berikutnya ada yang namanya summarize PDF. Atau kita bisa merangkum sebuah file PDF dengan sangat mudah. Caranya kita masuk ke notes-nya Samsung. Oke, langsung kita pilih bagian tambah PDF seperti ini. Kita cari file yang akan kita summarize. Oke, contoh disini ada satu file PDF yang sangat panjang. Dan saya nggak punya waktu untuk melakukan atau membacanya secara detail satu per satu. Kita bisa summarize file ini dengan cara sangat mudah. Seperti biasa kita tinggal pilih yang logo dari AI-nya. Lalu pilih summarize. Nah ini tadi pas saya coba berhasil. Tapi giliran pas syuting ini nggak tahu kenapa nggak berhasil. Dari tadi bulat-balik kayak gini aja. Jadi memang fiturnya kadang... Nah ini kalian lihat seperti ini. Check your network connection. Padahal koneksi internet saya bagus. Kita coba sekali lagi ya untuk summarize. Disini juga bisa dipilih ya. Page mana aja yang mau di-summrise. Tinggal digeser-geser aja nih. Ada untuk nge-blocknya. Saya cuma summarize satu halaman PDF doang. Padahal nggak full. Nah, kalian bisa lihat disini. Dia tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi ada beberapa fitur yang kadang-kadang bisa, kadang-kadang tidak. Dan juga sebaliknya. Kadang-kadang nggak bisa, tahu-tahu jadi bisa. Dan fitur yang terakhir ini tuh sangat bermanfaat kalau kita punya teman yang berasal dari luar negeri dan berkomunikasi dengan kita. Mungkin kita ada keterbatasan bahasa. Kita bisa gunakan call assist. Jadi call assist ini bisa kita dapatkan sebuah translation yang real time dengan saat kita menelpon. Tinggal aktifkan aja. Seperti ini. Tinggal kita ganti bahasanya. Kita bisa sesuaikan bahasa kita mau pakai bahasa apa. Misalnya kita pakai bahasa Indonesia. Cuman saat ini saya tidak bisa mencontohkan karena saya nggak ada teman yang di luar negeri untuk ngomong bahasa asing. Dan ini bisa kita dengar seperti ini. Kita bisa atur. Nanti kalian bisa lihat aja footage contohnya seperti ini. Saya tampilkan. Jadi fitur call assist ini sangat bermanfaat kalau kita ingin berkomunikasi via telepon dengan orang asing. Oke itu dia tadi ke delapan fitur baru. Fitur AI yang udah bisa kita manfaatkan. Bisa kita nikmati. Di smartphone Samsung tidak perlu menggunakan Samsung Z Flip terbaru. Tapi juga udah bisa kita nikmatin di smartphone Samsung lainnya. Oke dari ke delapan fitur ini mana fitur yang paling kalian sukai? Komen di kolom komentar di bawah. Dan segini dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton. Silahkan like dan share video ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat. Dan dipamit sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.